Tapi, apa namanya, vaksin yang sudah kita lakukan di sini, ada yang Sinovac, ada yang Azed, itu juga mereka bisa menerima, tidak ada suiteria khusus. Dan selama di perkampungan atlet, yang saya baca, katanya ada yang bilang setiap hari atlet harus melakukan PCR, itu memang seperti itu ya, dok? Ya, yang menjadi sangat luar biasanya, atau menjadi saya sendiri, memang sangat salut sekali ya dengan Jepang dalam penyelenggaran kepanitiaannya, penyelenggaran olimpiade ini tuh, mereka tuh menjalankan protokol kesehatannya dengan sangat ketat sekali dan tegas gitu ya. Artinya, siapapun yang melanggar itu tidak main-main dan langsung diberikan sanksi gitu. Bahkan, ada atlet yang dia keluar dari bubble, keluar dari atlet village atau perkampungan atletnya, ya mereka dipulangkan. Ada media juga, juga mereka dipulangkan. Ketika tidak menjalankan protokol kesehatannya, tidak mematuhi peraturannya, ya mereka dipulangkan. Jadi, mereka tuh benar-benar menjaga warganya supaya tidak kontak dengan pendatang gitu. Terus kemudian pendatangnya juga benar-benar, apa namanya, dilakukan pemeriksaannya secara rutin, bahkan setiap hari. Tapi untungnya, pemeriksaan di sana menggunakan saliva, meskipun tiap hari, tapi kita hanya meludah saja menggunakan saliva, air ludah saja, ditampung dalam tabung, terus kemudian diserahkan kepada mereka. Nah, kalau di Indonesia sudah 7 hari berturut-turut PCR, diswap, di sana setiap hari diswap, sedangkan kita di sana 14 hari, wah itu bisa, bisa nggak enak sekali gitu. Ya, dan apa dok, prosedur di sana, prosedur kesehatannya itu ada nggak yang kira-kira itu mengganggu gitu? Kayak, misalkan, kalau yang saya lihat kan, dulu kan atlet kalau selesai bertanding gitu, mereka saling pelukan jabat tangan gitu kan. Dan kalau sekarang kan sepertinya nggak boleh ya dok ya, dibatasi ya dok ya. Ya, protokol kesehatannya sangat ketat sekali. Sebenarnya protokol kesehatannya kalau, apa ya, kalau dibilang kan ada protokol kesehatan, ada playbooknya. Mereka tuh menamakan ada playbook gitu, ada bukunya, playbooknya, protokol kesehatannya. Sebenarnya protokol kesehatan tersebut standar sih, standar seperti yang kita laksanakan di sini juga gitu. Harus menggunakan masker, terus kemudian jaga jarak, terus kemudian ya melakukan hand sanitizer, terus kemudian jangan berkurumun dan segala macemnya. Tapi yang perlu diapresiasi, yang saya sangat apresiasi sekali adalah mereka sangat ketat sekali gitu. Jadi ketika misalnya saya sebagai dokter dan pelatih mendampingi atlet latihan, yang boleh membuka masker tuh hanya atletnya. Kita membuka masker sedikit, langsung didatangi pamitianya, dan langsung suruh menggunakan masker lagi gitu. Dan tepat dan tegasnya itulah sebenarnya yang sangat luar biasa buat saya gitu. Jadi bener-bener mereka menjalankan protokol itu. Terus kemudian juga ya sama ya, artinya sebisa mungkin menghindari sentuhan dan segala macemnya. Terus kemudian di dining hall itu juga ada skat-skatnya. Terus kemudian tempat cuci tangan, hand sanitizer dan segala macem itu di mana-mana gitu. Jadi bener-bener mereka memang menjalankan protokol kesehatannya dan petugasnya atau panitianya itu bener-bener sangat ketat ya, sangat tegas gitu. Itu yang menarik sih. Dok, dengan kondisi yang sangat terbatas seperti sekarang ini dan ada, mungkin ada rasa cemas juga nggak dok apa di teman-teman atlet. Begitu sampai di Tokyo ternyata malah kena covid gitu kan. Jadi sebelum bertanding ya malah kena covid gitu kan. Ada kecemasan seperti itu nggak sih dok? Ada beban mental nggak? Kalau bicara cemas ya, kalau boleh saya bilang, saya mengamati selama saya berangkat ke sana sebagai seorang dokter, saya melihat bahwa saya boleh mengatakan bahwa Tokyo 2020 kemarin atau Tokyo 2021 ini, saya boleh bilang ini adalah mental game gitu. Pertama, situasinya memang serba tidak ideal. Pandemik itu masih terjadi gitu kan. Terus kemudian, buat seorang atlet lolos ke Olimpiade saja, itu sudah beban mental gitu. Artinya mereka selama di sana, mereka harus bertanding kasih yang terbaik. Terus kemudian, belum zaman sekarang, ada netizen, sosial media yang, ya apa ya, yang kalau penonton itu kan sukanya mengkritik ya. Kalau nonton siapa bola, ha, mainnya jelek sekali, harusnya seperti ini dan segala macam. Dan ternyata hal-hal semacam itu, itu sangat mempengaruhi mental seorang atlet. Dan itu saya amati benar gitu. Dan emas, percaya atau tidak, Michael Peps yang medali emasnya sangat banyak, atlet renang Amerika, itu sempat mau pengen bunuh diri sejak setelah London 2012 gitu. Jadi, peraih medali emas terbanyak atlet Amerika itu sampai mentalnya terganggu gitu. Nah, apalagi di situasi COVID pandemik ini, apalagi terutama di Tokyo 2020 ini. Kalau bicara pandemi, semua orang kalau ditanya, semua atlet kalau ditanya, saya nggak siap 100 persen. Persiapan saya nggak maksimal. Semuanya akan bertanya seperti itu, ya kan. Kalau di Indonesia ada PPKM lah, ada PSBB dan segala macam, latihannya serba nggak maksimal. Gymnya tutup, tempat latihannya terbatas dan segala macam kan gitu. Tapi ternyata di atlet-atlet luar juga iya gitu. Jadi, benar-benar saya melihat, terutama atlet Indonesia, saya alami juga, terutama atlet angkat besi, itu juga mereka yang enjoy, mereka yang bisa menikmati pertandingannya, mereka mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jadi, benar-benar terbukti juga ya, unggulan-unggulan pertama itu mereka pada kalah di babak awal. Jadi, benar-benar mental health, psikologis itu benar-benar, sangat-sangat berperan dalam Olimpik Tokyo 2020 kemarin. Oke, baik dok. Ini menarik ya, karena dari suara netizen, ternyata punya pengaruh yang sangat kuat ya. Sementara kalau Indonesia sendiri kan kadang netizennya itu, ya asal aja gitu, ngomongnya suka. Ya, begitu lah ya dok. Jadi, saya sarankan juga nih, sahabat-sahabat Sehat Karulu, sahabat Good Life, kalau memberi komentar gitu ya, buat atlet-atlet kita yang senang bertanding di luar negeri, apalagi kan Olimpiade kemarin ya, itu yang positif lah, yang bisa mendukung mereka. Mengingat, tidak ada penonton kan di sana, jadi mereka bertanding itu kayaknya sunyi-senyap gitu. Paling yang teriak-teriak, cuma teman-teman atletnya aja, atau panitianya aja ya dok ya. Ya, betul sekali. Netizen itu sangat mempengaruhi. Kalau boleh sharing, beberapa atlet badminton kita, itu uninstall Instagramnya, uninstall Instagramnya pada saat selama di sana gitu. Jadi mereka nggak mau buka Instagram, mereka nggak mau buka sosial media sama sekali. Itu salah satu strateginya mereka, supaya mereka fokus. Dan mereka ya menikmati pertandingannya gitu. Oke, dan apakah strategi seperti itu ya dok, apa mendilet semua aplikasi sosial medianya itu diterapkan di seluruh tim? Atau hanya di beberapa atlet aja? Di beberapa atlet aja gitu. Ada juga atlet yang ya, mereka secara apa ya, secara mental, secara psikologis, mereka udah siap, mungkin mereka tidak perlu, apa ya, meng-uninstall terlebih dahulu gitu. Tapi beberapa itu sebagai salah satu strategi supaya fokus, supaya pada ulang latihan, ya istirahat, terus kemudian latihan lagi, atau tanding, terus kemudian makan. Jadi kegiatan-kegiatannya itu benar-benar terkontrol gitu. Jadi tidak ada yang, ibaratnya dengan sosial media. Oke dok, nah dari tim Indonesia sendiri, ada dokter Andi gitu ya. Apakah ada tenaga kesehatan yang lain yang memang dia khusus sebagai seorang psikolog atau apa gitu dok, yang untuk menaikkan motivasi para atlet? Sayangnya kemarin tidak ada. Jadi ketika kita berangkat ke Olimpiade, Olimpiade itu kan event terbesar olahraga di dunia ya gitu. Dan gak sembarangan atlet bisa bertanding di Olimpiade. Jadi, dan negara kita kan jumlah atletnya itu tidak sebanyak Amerika, Cina, atau Rusia gitu ya. Jumlah atlet kita waktu itu kemarin cuma 28. Jadi jumlah ofisialnya itu terbatas gitu. Jadi, kalau atletnya banyak, mungkin ofisialnya juga bisa banyak. Tapi kalau update-nya sedikit, ofisialnya juga sedikit. Jadi, kita tidak bisa membawa ofisial yang cukup lengkap gitu. Misalnya, kalau saya, saya berperan sebagai dokter olahraga kan. Terus kemudian sebenarnya, kalau kita melihat tim-tim lain tuh ada ahli gizinya, terus kemudian ada tim recovery-nya, ada fisioterapinya, ada psikologinya gitu. Bahkan ada juga yang tentang video analisisnya gitu. Jadi, benar-benar tim, apa namanya, full tim gitu. Itu yang menarik sih, kalau saya pelajarin, atau saya lihat di tim-tim yang besar, yang squad-nya besar, yang jumlah, apa namanya, update-nya besar, memang ofisialnya jadi lebih banyak gitu. Tapi ya, apapun itu, ya kita tetap, apa ya, tetap bersyukur, kita bisa berangkat di sana, terus kemudian, terutama pada saat olimpiade ini, biasanya itu dokternya cuma satu, kemarin itu dokternya ada dua, ada tiga gitu ya. Terus kemudian kita juga ada fisioterapi, terus kemudian ada tim recovery juga. Jadi, meskipun sedikit, tapi, apa namanya, atlet-atlet kita tuh harus dipersiapkan gitu. Kadang-kadang, karena psikologi tadi, karena mungkin pengaruh mental tadi, ada aja keluhannya gitu ya, yang kakit tinggang lah, yang habis latihan sakit lah. Jadi, level of sakit itu jadi lebih meningkat gitu. Jadi, memang ya, kita sendiri memang harus ready ya, kita harus mendampingi mereka itu, kemanapun mereka, mereka berada gitu. Bahkan, mereka mau makan apa, pengennya apapun, ya kita cariin. Ibaratnya seperti itu ya, kurang lebih, contoh ya, apa namanya, gambaran seperti itu. kira-kira. Nah, dok, dengan terbatasnya tim medis ya, tidak ada seorang psikolog gitu ya, untuk misalkan, untuk menaikkan motivasi mereka gitu. Nah, bagaimana sih dok, cara teman-teman atlet ini, memotivasi mereka sendiri gitu dok? Oke, caranya adalah ya, kita sebagai dokternya, pelatih, dan semua tim pendukung itu, kita menjadi motivator, saat itu, menjadi tim psikologi gitu, kita harus bisa untuk, membangkitkan semangatnya mereka. Terutama, ini contoh, contoh sebagai, salah satu contoh nyata, adalah atlet kita junior, angkat besi itu, Windy Cantika, sama Rahmat Erbin, itu tuh, kalau ada di daftar gitu ya, daftar peserta, ada 15 atlet, di kelas 49 kilogram, Windy Cantika itu ada tulisannya G, jadi dia junior gitu. Jadi, waktu awalnya, dia sempat, sempat, ngerasa terbebanin, ini berangkat olimpiade, harus, apa namanya, harus tampil terbaik, dan segala macam. Tapi, kita semua, saya, sama pelatih, kita tuh semua, apa ya, berdiskusi, untuk bagaimana, kita menyampaikan kepada Windy, bahwa, sebagai seorang junior itu, sebenarnya mau peringkat, jangan kan dapat perunggu ya, dia dapat perunggu kemarin, medali pertama kita, mau peringkat 10, mau peringkat 9, mau peringkat 8 pun, kita semua tetap bangga, Indonesia tetap bangga, karena junior, usia 19 tahun, udah bisa lolos ke olimpiade, dan itu yang kita, kita sampaikan terus menerus gitu, bahwa, Windy itu harus enjoy the game, terus kemudian ya, apapun, berapapun besinya, berapapun, apa namanya, bebannya yang ada di depan, itu diangkat aja gitu, jadi, let's do the best, untuk Indonesia gitu, dan itu, puji Tuhan, hasilnya sangat, baik banget, dan, Widy, sama Rahmat Erwin, juga bermain lepas, saya yang lihat juga, Grecia sama Apri juga, karena dia bukan unggulan, bermainnya sangat lepas sekali gitu, jadi, apa namanya, kita minta untuk fokus, itu yang sangat, sangat, menjadi sangat, menjadi strategi yang, cukup oke sih, menurut saya, salah satu faktor juga gitu, ya, betul dok, jadi, terutama juga, tadi seperti yang dokter jelaskan ya, bahwa, apa, pengaruh dari, media sosial itu juga cukup besar ya, jadi, meskipun, apa, cuma dapat medali perunggu, kita tidak bisa melihat itu, sebagai cuman, itu sebuah prestasi, mengingat, atletnya sendiri, masih sangat junior gitu, usianya masih 19 tahun gitu, apalagi, waktu nonton, badminton ya, Jojo kalah gitu, kan, rame gitu, dia namanya netizen tuh dok, nah, kalau untuk dokter Andi sendiri, ini olimpiade yang keberapa sih, menyertai teman-teman atlet? Saya itu, kebetulan, olimpiade Tokyo tahun ini, itu olimpiade yang ketiga, kalau untuk, untuk summer olimpik ya, untuk olimpiade musim panas, itu olimpiade yang ketiga, pertama kali itu, saya berangkat di London 2012, di situ, saya kenal sama Eko Yuli, sama Triatno, yang waktu itu, Triatno mendapatkan silver, sama, apa namanya, medali perunggu, kalau, Triatno menjadi perak, terus kemudian Eko Yuli, waktu itu medali perunggu, dan yang menarik, pada saat pengalaman saya di 2012, satu bulan, atau dua bulan sebelum keberangkatan, dua orang ini cedera nih, Triatno cedera lutut, terus kemudian, si Eko Yuli ini, waktu itu, stress fracture, atau, retak rambut, pada tulang keringnya, gitu, dan, sejak saat itu, kita bener-bener, ya, persiapin, dampingin Eko, sama Triatno, dan, ya, puji Tuhan, mereka bisa mendapat, medali perunggu, sama medali perak, dan dari situlah, saya lengket, atau saya dampingin terus nih, tim angkat besi, gitu, sampai kemarin di, Olimpiade Tokyo, di Olimpiade Rio, Eko Yuli juga mendapatkan, silver medal, jadi, apa namanya, Eko Yuli ini, sudah empat Olimpiade, berturut-turut ya, dan semuanya mendapatkan, medali, gitu, nah, itu di Olimpiade Summer, jadi, saya sejak di 2012, di Olimpiade London, 2016, di Olimpiade Rio, di Janeiro, Brazil, terus kemudian, yang terakhir, kemarin, Olimpiade Tokyo, tapi, sebenarnya, saya juga mendampingi, di Youth Olympic Games, jadi, Olimpiade Remaja, yang usianya, masih di bawah, 19 tahun, eh, sorry, 18 tahun, itu di 2014, nah, itu pertama kali, saya kenal Ginting, Anthony Ginting, waktu itu, dia Youth Olympic Games, di 2014, dan dia juga, medali perunggu, nah, di saat, dari situ, saya benar-benar, melihat permainannya Ginting, wah, ini kayak, Taufik Hidayat, nih, gitu, penggantinya Taufik Hidayat, nah, dari saat itu, saya, kayak, semacam berjanji pada diri saya, saya mau jagain deh, nih, atlet ini, supaya nggak gampang sedera, kalau sedera juga bisa, ambil dengan baik, dan segala macam, jadi, lumayan cukup dekat dengan Ginting, meskipun saya dokter angkat besi, tapi, sama Ginting, lumayan, apa ya, ibaratnya, ikut, ini ya, ikut, apa namanya, yang selalu Ginting, gitu, dan, puji Tuhan, kemarin Ginting dapat menjadi bronze, terus kemudian, Olimpiade, Youth Olimpiade berikutnya, juga di tahun 2018, waktu itu di Buenos Aires, gitu, jadi, secara Olimpiade, mungkin Olimpiade yang kelima, ya, kemarin, mendampingi atlet, gitu, nah, berarti, kalau misalkan, tidak ada pandemi, gitu ya, seperti di Olimpiade sebelumnya, di Rio, maupun di London, itu kan pesertanya lebih banyak, ya dok, itu berarti, tim medisnya juga, lebih banyak, ya, itu satu, satu dokter, meng-handle, meng-handle semuanya, atau hanya beberapa, cabang olahraga aja, dok, ya itu tadi, sebenarnya, kalau bicara, bicara number, atau jumlah ofisial, jumlah dokter, jumlah staff yang lain, itu tuh sebenarnya, kalau di Olimpiade, itu dibatasi, nah, karena atlet Indonesia, itu jumlahnya, mungkin, tidak sebanyak atlet Amerika, atlet yang lain, jadi, apa namanya, jumlah ofisialnya, juga pasti dibatasin, dan, waktu di Rio itu, ya, kita jadi dokternya, untuk dokter semuanya, tapi, karena, tahun ini, itu special case, apa namanya, di suasana pandemi juga, protokol kesehatannya, juga harus ada, selama di sana juga, kita harus monitor, pemeriksaan-pemeriksaan, califah, COVID, screening, dan segala macemnya, jadi, memang, kemarin kita berangkat, ada tiga dokter, mendampingi 28 atlet Indonesia, gitu, dan, di sana, saya kemarin, bertugas mendampingi, atlet angkat besi, terus, kemudian ada juga, yang bertugas mendampingi, atlet badminton, gitu, jadi, kita bagi tugas lah, kurang lebih seperti itu, kalau dari penampingan, juga ada, mau gue dok, silahkan dok, oh ya, salah satu atlet yang berangkat, ke Olimpiade Tokyo, kemarin, itu adalah Zohri, dimana Zohri itu, kita, atlet manusia tercepat, kita ya, di Indonesia, dia sekarang, pemegang rekor, 100 persen, 100 meter, untuk sprint, 10,03 detik, dan, kebetulan, bulan tahun lalu, Oktober, itu, Zohri operasi lutut, dan operasinya, di rumah sakit Karolus, dan, waktu itu, saya, dengan Dr. Yudistira, apa ya, tim Karolus, tim sports medicine-nya, Karolus, melakukan operasi, terus, kemudian, menjalankan, proses recovery-nya, rehab-nya, dan, puji Tuhan, kemarin, dia bisa berlari, 10,26, jadi, ini, terbaik, setelah tahun lalu, itu 10,35, jadi, meskipun, post recovery, dari cedera, itu, mereka, si Zohri ini, bisa, bisa menunjukkan, apa namanya, waktu yang, cukup baik, gitu, meskipun, belum balik ke, 10,03, nah, memang, karena memang, baru, baru, jaraknya, masih belum lama, dari dia, recovery dari cedera, dan, itu, sudah membanggakan, sekali sih, rasa bangganya, tidak ternilai, dengan apapun sih, ketika kita bisa, melihat, seorang atlet itu, tadinya cedera, bahkan harus operasi, dan, akhirnya, sekarang, bisa, bersanding lagi, yang, kasih yang terbaik, buat negara, itu tuh, rasanya, tidak ternilai sih, gitu, ya, betul, betul, nah, dok, ini, sudah banyak penanyaan nih, jadi, soal Olimpiade nih, banyak yang, ternyata dok, saya sambil bacain pertanyaannya dok, ya, oke, ini ada pertanyaan dari, Devi underscore, Laila, dok, apakah, di sana ada yang tiba-tiba, terpapar COVID, jika demikian, bagaimana untuk pertandingannya dok, apakah diskualifikasi, atau bagaimana tuh dok, kalau misalkan ada yang tiba-tiba nih, di tes, oh pernah nih, positif, langsung pulang gitu, atau di mana dok, oke, ya, itu salah satu protokol yang dijalankan, di mana ada tes, tracing, sama isolasi, setiap hari itu, selalu melakukan tes COVID, metodenya dengan saliva, dan tiap hari itu, kalau CDM, apa namanya, tim pimpinan kontinennya itu, melakukan meeting setiap hari, setiap pagi ada CDM meeting, shift the mission meeting, dan juga ada medical meeting juga, itu selalu dilaporkan, bahwa yang terkena positif itu berapa, terus kemudian selalu langsung diisolasi, dan ketika terkena positif, itu langsung di tracing, terus kemudian diisolasi, dan mereka sangat ketat sekali, 6 jam sebelum pertandingan, itu harus sudah tes, dan hasilnya negatif, dan dia boleh bertanding, jadi benar-benar, atlet kemarin, yang berangkat ke Olimpiade, itu nggak bisa main-main, dengan protokol kesehatan, ketika mereka negatif, ketika mereka sampai positif, ya mereka nggak bisa bertanding, mereka langsung di diskualifikasi, itu yang luar biasa sekali sih, dari Olimpiade Tokyo 2021, 2020 kali ini, benar-benar strik, dan benar-benar ya, nggak bisa main-main, makanya, waktu kita sebelum berangkat, waktu itu Juli, awal Juli, awal Juli, sampai tanggal 17 Juli, percaya atau tidak, percaya, update kita yang sebelum berangkat, itu ada yang positif, salah satunya, saya nggak sebut nama, tapi ada yang positif, bayangin, 10 hari sampai 14 hari, sebelum berangkat, positif, dinyatakan positif, untungnya, gejalannya sudah satu minggu, jadi, nggak nyampe, beberapa hari, udah negatif, dan akhirnya, bisa berangkat, di tes, selama tes, 7 hari, betul-betul itu, jadi waktu kita, apa namanya, sebelum berangkat, itu kita juga mempunyai tantangan, yang luar biasa, bagaimana kita menjaga, atlet yang sudah lolos, ke Olimpik ini, mereka tetap tidak positif, gitu ya, jadi saya, saya waktu itu mengatakan gini, kalau dokternya positif, dokternya nggak berangkat, nggak masalah deh, pelatihnya pun positif, nggak berangkat, nggak masalah, tapi jangan sampai atletnya, atletnya bisa berangkat sendiri, bisa bertanding tanpa pelatih pun, juga bisa, gitu, jadi, waktu itu, kita benar-benar strik, pelatih harus menggunakan masker, pada saat latihan, tetap jaga jarak, terus kemudian atlet juga menggunakan, pas pada saat berangkat latihan, pakai maskernya double, pada saat pemanasan, dia tetap pakai masker, maskernya dilepas satu, jadi pakai satu masker, pada saat latihan yang inti, inti baru dia lepas masker, pada saat selesai pendinginan, dia pakai masker lagi, pulang pakai masker double, jadi benar-benar kita tuh strik, dan kita pisahkan antara atlet, contohnya di angkat besi, angkat besi itu kan atlet pelatmasnya, ada 20-an, ada belasan, dan yang lolos itu 5, jadi benar-benar kita pisahin, yang berangkat olimpiada, sama yang tidak berangkat, sehingga benar-benar, apa ya, kita jagain benar-benar, jangan sampai atlet yang sudah lolos ini, nggak bisa berangkat, dan itu tantangannya luar biasa, benar-benar waktu itu, sebelum berangkat olimpiada, itu menjaga atlet itu awal Juli, bayangin awal Juli di Jakarta, itu aduh, dikit-dikit positif, dikit-dikit positif, siapapun kayak dengar siapapun, gitu ya, itu tantangannya luar biasa sih. Oke, aduh, ini dengerin pengalaman dokter Andi ini, saya sampai, sampai lupa waktu, mau bacain pertanyaan dari, dari ini, dari para follow-up kita ini, dok, ini ada yang bertanya lagi nih dok, saya bacakan, dari, akun Azizah Tirame Al Hussein, 21, panjang sekali nama aku, dok, info dong, suka dukanya selama berada di negeri orang, selama ada di Tokyo nih dok, tantangan terberatnya apa yang dialami, terus, apalagi situasinya dari segi makanan, dan juga situasi COVID, mungkin di perkampungan atlet ya, ada sistem pembagi, makannya itu gimana gitu, kalau dulu kan mungkin bisa bebas aja gitu kan, ambil makan, makan, kalau sekarang itu bagaimana dok? Oke, suka dukanya sama tantangannya, sukanya, sukanya itu pasti banyak ya, karena, kalau buat saya, meskipun udah, ini ke, sekian kalinya berangkat olimpiade, ketika berangkat olimpiade itu, membanggakan sih, membanggakan dan, happy banget, excited sekali, karena ketika di sana itu, kita ketemu sama atlet-atlet, atlet-atlet elit dunia gitu, kan gak sembarangan atlet yang bisa ke sana, yang menarik dulu pas di London sama di Rio, kita selalu kemana-mana mbak HP, karena kita akan pingin foto sama misalnya, Jokovic, atau, apa namanya, pemain, Usain Bolt gitu kan, atlet-atlet NBA, atau atlet-atlet bola, dan segala macem, tapi ketika di Tokyo ini, karena semua menggunakan masker, kita gak tahu ini siapa ya, ini siapa, kita gak pernah bisa mengidentifikasi, dan, foto-foto dan segala macem, kayaknya juga dibatasin kan, karena kita memang, kita menghindari untuk, tadi, apa namanya, bersentuhan, atau saling, ini kan, nah, itu yang menarik, dukanya sih, saya rasa ya tadi ya, duka atau tantangannya tadi ya, di saat situasi yang COVID-19 ini, bener-bener, tantangannya adalah, bagaimana kita menjaga atlet kita itu tetap sehat, gitu, apa namanya, mereka tetap negatif, mereka di test, setiap hari juga negatif, hasilnya, kita juga ngawasin mereka, apa namanya, tentang protokol kesehatannya, seperti apa, itu menjadi tantangan, buat kita sekali gitu, terus kemudian, untuk masalah makan, nah, itu juga, ini juga, apa ya, ya, pada saat bulan Juli kemarin, awal Juli, itu, negara kita termasuk, kategori satu, gitu ya, kategori satu COVID-nya, jadi, tadi, kalau kategori satu, syaratnya itu, tujuh hari berturut-turut, harus test COVID-nya, kalau negara yang lain, mungkin, hamin dua, hamin tiga, testnya cukup, kalau kita, terus kemudian, selama sampai di sana, tiga hari pertama, sampai lima hari pertama, itu, kita ke, dining hall, tempat makannya, kita disediakan tempat khusus, jadi, gak boleh nyampur dengan yang lain, jadi, kita tempat khusus, tapi, kita ngerasa, oh, itu sebagai privilege saja, justru ini malah tempat VIP, untuk, untuk atlet-atlet Indonesia, gitu, itu pada, pada tiga hari pertama, tuh, jadi, benar-benar ya, memang, mereka, apa ya, mengkategorikan, seperti, Indonesia, India, itu termasuk kategori, satu COVID, jadi, di awal-awal, tuh, memang harus di tes, harus di karantina, ya, semacam, diawasin lah, tapi, yang membedakan adalah, kalau dulu, bisa ngambil sendiri-sendiri, kalau sekarang, diambilin, gitu ya, terus, kemudian, di tiap meja makan, terus, selalu ada sekat, dan segala macam, tapi, tapi, saya sendiri tetap, kagum sih, dengan protokol kesehatan, yang dijalankan di sana, dan, apa ya, buat saya, saya mengapresiasi, apa ya, dengan terselenggaranya, Olimpik Tokyo 2020, kemarin, yang di tanggal tahun 2021 ini, itu membuktikan bahwa, event olahraga itu, bisa diselenggarakan, asal dengan protokol kesehatan, yang jelas, kalau bicara tentang atlet, atlet itu kasihan loh, Mas, udah 2 tahun, dia gak tanding-tanding kan, mereka latihan, tapi ditanyain, tandingnya kapan, gak tau, gitu, itu, itu pun juga, sudah, apa ya, sudah mempengaruhi mental mereka, saya tahun 2020, pas di bulan apa ya, Juni, Juli mungkin ya, saya IG live, sama atlet gitu, daripada work from home, gak ada apa-apa, kita IG live, kita nanya-nanya atlet nih, berbagai macam atlet, kalau ditanya, gimana kondisinya, selama PSBB ini, dia bilang, secara physically, 90%, atau, tapi secara mentally, 50%, jadi, atlet itu, kalau latihan, gak tanding-tanding, juga, mentalnya juga akan terganggu, dan, apa namanya, kalau, Kip Congi, yang pemenang maraton, kemarin, mengatakan, ya, kayaknya, dengan adanya olimpik ini, akan membuat, world run again, gitu, jadi, kayaknya, membuat dunia ini, akan, berlari lagi, gitu, artinya, mungkin, event-event olahraga itu, bisa, tetap selenggara lagi, gitu. Iya, karena, banyak juga ya dok, yang, apa, membanding-bandingkan, gitu, olimpiade, dengan sebelumnya, ada euro, gitu kan, dimana kalau euro, itu, stadionnya penuh, gitu, penontonnya juga, kayaknya bebas-bebas aja, itu mungkin, kondisinya kan beda, itu juga, juga menjadi, pertanyaan saya, sih, waktu itu, ini euro, sama final NBA, kenapa udah, penonton, dan gak pakai masker, semua ya, gitu, tapi dengar-dengar juga, sekarang, mereka mengharuskan, pakai masker lagi, gitu, jadi mungkin ya, mungkin apakah, efek dari itu, mungkin bisa, terselenggarakan, kemudian agak sedikit, dalam tanda kutip, abai, sehingga, wah, langsung, euforia, gitu, sehingga akhirnya, apa namanya, COVID-nya meningkat lagi, tapi yang menarik, Jepang kemarin, memilih untuk, tetap menjaga protokol kesehatan, jadi, itu, yang menarik sih, itu yang, apa namanya, yang buat saya, atau buat kita semua, mengapresiasi, sekali sih, pamitian dari, Olympic Tokyo 2020 kemarin, Oke dok, saya akan bacakan, satu pertanyaan lagi, tapi sebelum saya, bacakan pertanyaan, saya akan, merimind lagi, teman-teman, sahabat sehat, kerulus, sahabat good life, di akhir acara ini, kita akan memilih, dua penanya, yang akan mendapatkan, dua souvenir menarik, dari rumah sakit, rumah sakit, kerulus, Jakarta, Oke dok, ini dari, Veronica, Gabriel, dok, jadi dokter, mendampingi atlet, pas persiapan atlet, sebelum hari, penyelenggaraan ya, jadi, mungkin masih, masih di Indonesia dok ya, sudah mendampingi mereka juga dok ya, ya kalau persiapan, sebenarnya persiapan, menjelang olimpiade itu, persiapannya, dari jauh-jauh, hari sebelumnya, kalau saya sendiri, memang sebagai, dokter tim dari, angkat besi, tim angkat besi ya, memang, semenjak dua tahun, tiga tahun terakhir, memang, kita memang, apa ya, menjaga mereka, atau mendampingi mereka, selama, dari, kualifikasi, supaya mereka bisa lolos kualifikasi, sampai akhirnya, mereka bertanding di olimpiade sih, dan itu memang, jadi tantangan, gitu. Eh dok, saya bacakan lagi, dari akun Julia Rampen, eh dok, mau tanya, kalau atlet angkat berat itu, paling tua umur berapa ya, dan bagaimana menjaga, supaya kondisi mereka tetap sama, maksudnya tetap sehat, gitu dok. Oke, paling tua, itu kemarin tuh, ada yang pemegang, peraih medali emas, dari China, itu usianya, udah 37 tahun, dan itu kemarin, mendapatkan medali emas, di olimpiade Tokyo 2020, bagaimana, tipsnya ya, saya rasa, pertama ya, mereka, harus tetap sehat, mereka harus menjalankan, latihannya dengan baik, terus kemudian, manajemen cederanya, juga cukup baik, artinya, kalau, misalnya, cedera, juga harus ditangani dengan baik, atau bahkan, perlu menjalankan sebuah program, untuk mencegah cederanya seperti apa, jadi, penting menjaga makanannya, nutrisinya, dan segala macam, itu penting sekali, jadi, apa ya, ya, kalau atlet, boleh dibilang, no cheating, gitu ya, artinya, latihannya juga gak boleh bolong, makannya juga gak boleh cheating, gitu, jadi, benar-benar ya, ketika mau berprestasi, sampai usia, ya, tadi boleh dianggap, bukan usia emas lagi, berarti usia emas mungkin, 28, 25, 28-an, tapi, ketika udah di atas 30, ya, seperti kita juga ada, Hindra Setiawan, Grecia Poli, itu merupakan update-update senior juga, tapi, mereka udah berulang kali ke Olimpiade, dan mereka permainannya juga masih, sangat luar biasa ya, masih peringkat, atas dunia juga, jadi, benar-benar, ya, mereka pasti, ada harga yang, yang mereka bayar, gitu ya, artinya, mereka tuh investasi, terhadap badannya sendiri, jadi, kalau kemarin, saya juga ditanya sih, pembelajaran apa sih, yang bisa kita ambil dari seorang atlet Olimpiade, gitu, pembelajarannya adalah, atlet itu, atlet elite itu, menjadikan tubuhnya itu, sebagai aset, gitu, jadi, kalau mau makan, atau minum sesuatu, ini berguna bagi tubuhnya dia, nggak ya, gitu, kalau nggak, ya nggak usah, gitu, jadi, misalnya, makan gorengan, gitu, ini gorengan ini banyak benefitnya, atau nggak, gitu, artinya, kalau makanannya nggak sehat, ya nggak dimakan, gitu, jadi artinya, mungkin seperti itu ya, kayak kemarin, Cristiano Ronaldo, dia menyingkirkan, minuman, salah satu minuman, gitu ya, contohnya seperti itu, jadi mungkin, mereka benar-benar, menggunakan asetnya, tubuhnya itu, sebagai aset, buat investasinya, supaya akhirnya ada prestasi, nah, sama juga buat kita nih, sahabat sehat, Karolus juga nih, pada saat COVID pandemik ini, juga, kita tuh, dihadarkan bahwa, ini tubuh kita ini adalah, aset kita, jadi jangan sampai sakit, jangan sampai, apa ya, jangan sampai cedera, jadi benar-benar ya, kita harus makan yang sehat, pola hidup sehat, jangan sampai stress, terus kemudian, latihan fisik dengan baik, atau aktifitas fisik juga, gitu, jadi, itu sih, kalau boleh saya, gambarkan, belajar dari seorang elit atlet, oke, baik dok, terima kasih dok, nah, ada satu pertanyaan lagi, ini mungkin tadi sudah dijelaskan secara umum, oleh dokter Andi ya, tentang, menjaga diri, dari COVID lama di sana, dari akun, Winur Bawati, dokter, bagaimana, apakah para atlet juga ada hal khusus, untuk menghindari COVID, selama di Tokyo ya dok, maksudnya mungkin, cara lebih spesifik gitu ya, meskipun sudah ada prosedurnya dok ya, makan harus bagaimana, jam berapa harus ada di kamar gitu, tapi mungkin, apakah ada hal-hal khusus dok, yang dicapkan bawa jamu di Jakarta gitu dok, jamu-jamu masih, ya mungkin ada yang bawa jamu sendiri gitu ya, atau, yang biasanya seperti apa, apa namanya, ada vitamin, atau suplemen, ada juga yang madu, atau apapun gitu, itu, sesuai dengan kebiasaannya mereka masing-masing gitu, sama kan, kalau kita nih, saat COVID pandemic ini, baru kita nih, mengkoleksi vitamin, banyak banget, kita makan vitamin C, B, D, ada macem-macem gitu ya, nah, atlet juga seperti itu sebenarnya gitu, mereka, membutuhkan suplementasi, kalau misalnya, makanan yang dia makan, dia konsumsi dirasa kurang, mereka mempunyai suplementasi lagi gitu, dan itu, setiap atlet, mempersiapkannya sendiri-sendiri, dan biasanya, berdiskusi dengan kita, tim medisnya, tapi juga yang menarik adalah, atlet itu, tidak bisa mengkonsumsi suplemen, atau vitamin sembarangan, karena kan ada doping, ada doping test, ada test doping, jadi, nggak bisa minum, apa namanya, vitamin atau suplemen sembarangan, yang ini tuh, bisa saja, ada kandungan doping di dalamnya, jadi, bener-bener tetap berhati-hati, gitu, sama ya, yang menarik adalah, ketika di sana itu, atlet itu, karena dining hall-nya cukup lengkap ya, saya tuh sering melihat, para atlet-atlet elit dunia itu, bagaimana pola makannya, gitu, mereka pola makannya itu, mereka banyak protein, mereka banyak seratnya, mereka makan salad, banyak buah, dan segala macamnya, jadi, benar-benar ya, mereka makan itu, benar-benar sesuai dengan kebutuhannya dia, gitu, hari ini saya lagi tanding, saya harus makan segini, saya harus latihan, gini, terus kemudian, ya, mereka istirahat, istirahatnya cukup, gitu, jadi, luar biasa sekali sih, kehidupan seorang atlet itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, dari akun Maratus underscore Soliha 21, tadi sudah bertanya kayaknya ya, dok, sebagai seorang dokter, apakah dari negara kita, bawa perlengkapan obat-obatan, yang paling dokter bawa, apa aneh, yang mesti wajib, tanpa terkecuali, harus bawa obat-obatannya, obat-obatan sih selalu wajib ya, jadi, sama kita sebagai dokter medis, atau tim medisnya itu, selalu membawa perlengkapan, yang lengkap ya, ibaratnya, obat-obatan, dengan berbagai macam kondisi, gitu, kalau misalnya dia, ada masalah pencernaan, jadi kita juga harus bawa obat-obatan, untuk pencernaan, terus kemudian untuk, misalnya demam, amit-amit ada demam, terus kemudian ada sedera, ada sakit, dan segala macam, perlu harus dibawa, gitu, jadi semua kondisi, dan mungkin kalau atlet, obat-obatnya kan ada beberapa obat, yang termasuk doping, jadi mungkin kita tidak bawa, tapi, kita juga di sana kan, mendampingi pelatih juga, bisa saja yang sakit, atau yang butuh obat-obatan itu, adalah pelatihnya, gitu, jadi, kalau pelatih kan, tidak perlu ada istilah ini, doping atau tidak, karena tidak di tes doping, jadi, obat-obatan itu perlu, terus kemudian alat-alat, atau, untuk persiapan recovery, itu juga perlu sih, jadi, bagaimana ya, kita mendukung atlet, supaya atlet itu bisa, apa ya, sehat, tetap sehat, dan mereka, siap untuk, 100% menjalankan pertandingan, atau latihan, gitu sih. Oke, baik dok, ini ada lagi dok, dari akun Firdianti, dok, mau tanya nih, dari selama ini, mendampingi atlet Indonesia, untuk pelimpi adil, di negara mana, yang paling berkesan? Negara mana dok? Semuanya berkesan sih, semuanya berkesan, Tokyo kemarin juga berkesan, apa namanya, karena, berkesannya, karena protokol kesehatannya, yang sangat keren. Terus kemudian, waktu London, itu juga berkesan banget, karena waktu itu, London merubah kota London, menjadi tempat, Olympic City, itu juga sangat bagus. Terus kemudian, kalau Brazil, waktu itu, berkesannya adalah, kita sempat, jalan-jalan ke, yang ada patung Yesus itu ya, kita sempat jalan-jalan di sana, dan segala macam, ada jalan-jalannya gitu ya, jadi setelah selesai pertandingan, kita bisa jalan-jalan, ya mungkin, kalau di Jepang kemarin, kita cuma di kompleks itu, jadi kompleks, perkampungan atlet, dan kita gak boleh keluar, kita gak boleh belanja, kita gak boleh apa, jadi, kalau dulu-dulu, di Olimpiada sebelumnya, saya buka Justice, kalau ini enggak, enggak, ini menunjuk ya, oke, saya tuh agak penasaran sebenarnya, ada satu hal yang bikin saya bertanya-tanya, itu kan, kalau kayak pelari kita ya, Zori gitu, Zori itu baru bertanding, kalau gak salah tanggal 30 ya, 30 Juli ya, ya, 30 Juli, sedangkan pembukaan Olimpiada kan, 23 gitu, jadi ada waktu 7 hari, gitu, itu, apakah, protokolnya seperti apa, untuk menjaga Zori, supaya kondisinya tuh, tetap pada kondisi, sehat gitu, dia tidak terpapar COVID, dan dia tetap, mentalnya juga tetap bagus, gitu dong, kan lumayan, 10 minggu, ya, ya, yang menarik, masih tadi, yang membedakan Olimpiada tahun ini, sama Olimpiada sebelumnya, kalau Olimpiada sebelumnya itu, kita itu bisa datang kapan saja, mau sebulan sebelum Olimpiada, mau seminggu sebelum Olimpiada, mau ibaratnya kayak adaptasi dulu, apa namanya, adaptasi dulu dengan cuaca, suhu, dan segala macam, datang satu bulan sebelumnya, boleh, pulangnya sampai selesai, sampai, itu boleh, tapi, di saat COVID pandemi ini, itu ada ketentuannya, mereka itu hanya, boleh datang, kalau gak salah, 5 hari, atau 7 hari sebelum hari H, hari pertandingan, jadi kalau misalnya, tanding tanggal 30, itu boleh datang, baru tanggal 23, atau 24, gitu, jadi, makanya waktu itu, si Zohri ini, termasuk kloter yang terakhir, kita ada yang berangkat tanggal 17, ada yang berangkat tanggal 20, dan ada yang berangkat tanggal 24, nah, terus pulangnya, itu juga, setelah tanding, cuma 2x24 jam, untuk pulang, gitu, jadi, menjaga supaya, tidak berkerumun mungkin ya, atau tidak banyak atlet yang, di situ, jadi itu salah satu, peraturan strategi juga, gitu, yang khusus untuk Olimpiade Tokyo kemarin, 2020 ya, gitu, tapi ya, selama di sana, mau 7 hari, mau 5 hari, tetap latihan sih, jadi, tetap, apa namanya, kita pergi ke tempat latihan, mereka mencoba lapangannya, mereka berlatih, melihat suasananya, atau merasakan suasananya, bahkan, kita juga latihannya, menyesuaikan jamnya, jadi, kalau, oh, besok saya bertandingnya jam 6 sore, saya hari ini, saya latihan di jam 6 sore, gitu, saya harus bisa merasakan, oh, jam segitu, saya berlarinya seperti ini, dan segala macam, jadi, itu penting, gitu, jadi, semacam melakukan adaptasi, atau aklimatisasi, terhadap, suasana, lingkungan, itu penting sekali, oke, baik dok, dok, ada pertanyaan lagi, dari aku, Devi underscore Layla, tim edis yang ditugaskan, ke Tokyo itu, karena tim edis terpilih, atau keinginan, dari tim edisnya sendiri, siapa yang milih, yang jelas terpilih sih, yang jelas terpilih, jadi, kalau saya, kemarin, diminta oleh, tim angkat besi Indonesia, karena memang selama ini, saya sudah mendampingi, tim angkat besi Indonesia, sehingga ya, tim angkat besi Indonesia, meminta saya untuk, mendampingi, kita kesana, terus kemudian, ada, yang dari, badminton juga ada, terus kemudian, yang dari, komite olimpiade Indonesia, juga ada, jadi memang, apa ya, ya, diminta sih, kita, mengusulkan sendiri, untuk berangkat gitu ya, saya rasa, akan sangat sulit ya, tapi ketika, apa namanya, diminta, dan, sesuai dengan kebutuhannya, tentu saja ya, seperti itu. Oke dok, ada satu lagi nih, pertanyaan, dari akun, Julia Rampeng, dok, atlet village-nya Tokyo, seru gak? Atau karena pandemi, gak seperti yang di London, Atorio nih, nah, mungkin ini berhubungan dengan, perkampungan atlet, saya juga, kalian nih dok, kan, sempat, ada beritanya tuh ya, tempat tidurnya, dari bahan kardus gitu, terus disini rame gitu, yang disana, biasa-biasa aja, nah itu gimana tuh dok, ceritanya dok? Ya, itu yang, ya, seru, buat saya, perkampungan atlet itu, selalu seru sih, selalu seru, kenapa, ya pertama, tadi, semua atlet kan, berkumpul di situ, dan, saling lakukan interaksi, disana kita bisa, tuker-tukeran pin gitu, pin Indonesia, dengan pin negara lain, dan segala macam, terus kemudian, yang membedakan memang, kalau dulu, di Olimpiade Tokyo, Olimpiade London, sama Olimpiade Rio, di atlet village-nya itu, perkampungan atlet itu, ada kuala renang, ada lapangan tenis, ada lapangan basket, dan segala macam, dan itu memang, terbuka gitu, siapa aja boleh main, dan segala macamnya, kemarin, yang ada cuman, gym, gymnya, atau tempat fitnessnya, tempat fitnessnya, sangat besar sekali, dan, masing-masing, antara fitness, antara treadmill, dengan treadmill yang lain, itu ada sekat kacanya, antara sepeda, dengan sepeda yang lain, ada sekat kacanya, itu yang menarik ya, karena protokol kesehatan, terus kemudian, apa namanya, di dining hall-nya juga ya, dining hall itu, selalu luas tempatnya, dan makanannya, menyajikan makanan, dari berbagai macam daerah, Eropa, Asia, terus kemudian, berbagai macam, buah-buahan, berbagai macam salad, berbagai macam bread, roti, dan yang menarik adalah, setiap makanan itu, selalu ada kandungan, apa namanya, nutrition tax-nya, ini kalorinya berapa, karbohidratnya berapa, dan segala macam, jadi benar-benar bisa dihitung, gitu, kebutuhannya, gitu, jadi, terus kemudian bercerita tentang tempat tidur tadi, ya memang benar, tempat tidurnya itu dari kardus, gitu ya, dan itu juga pertama kali, kita kaget loh, ini dari kardus, gitu, terus saya berpikir, wah ini jauming, yang, apa namanya, badannya seperti raksasa, tinggi, apa namanya, ini muat apa enggak ya, gitu, ranjangnya, tapi, ternyata kuat, gitu, jadi, apa namanya, kalau dikasih beban dari atas, dari secara vertikal, itu nggak ada masalah, tapi ketika, seperti di tonjok, dari horizontal, itu kardusnya penyok, gitu, tapi ketika di, di, ibaratnya loncat-loncat di atas, itu kuat sekali, gitu, jadi itu yang menarik sih, gitu, jadi, apa ya, ya teknologi ya, gitu, sekali lagi, apa namanya, Jepang menunjukkan teknologinya, gitu, semacam kayak, ini, apa namanya, ini loh, teknologi yang cukup bagus, yang simple, gitu. Dipakai tidur pun, nyaman ya dok ya, maksudnya badan nggak, nggak pegel gitu kan? Nyaman, 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 nyaman. Oke dok, ini tidak terasa, kita sudah hampir sampai di, penghujung acara, ngomongin olimpiade, ini sudah saatnya dong, kita juga akan memilih, dua orang pemenang, mungkin saya akan, mulai dari saya dulu, saya satu, dari dokter Andi, satu orang pemenang ya, saya akan pilih, akun, Devi Laila, tadi yang, tanya, itu dokternya, terpilih, atau, mengajukan diri, tadi dia tanya dua kali, soalnya, kemudian, selamat ya, untuk aku, Devi Laila, dan, dari dokter Andi, mungkin bisa saya bantu ya, tadi, ada beberapa yang bertanya, mungkin saya pilih yang ini ya, yang, saya pilih yang Maratus, Sofilah ya, yang, yang banyak tantangan selama di sana, oh ya, Maratus, Solihah 21, Solihah 21, ya, oke, 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 selamat ya, mendapatkan, souvenir, kenangan-kenangan dari, Masakit Sen, Bukarulis, Jakarta, dan Good Life, oke, dokter Andi, terima kasih banyak, atas sharing-sharingnya, ini menarik banget loh, karena ini, saya salah satu penggemar, olimpiade, dan, saya sempat, agak sedih juga, karena kondisinya, yang seperti ini, dan, waktu saya lihat, opening ceremony-nya, aduh, tanpa penonton, ini pasti, nantinya bagaimana ya, kagak seru nih, kayaknya, tapi ternyata, cukup seru juga, ternyata orang-orang di sini, juga sangat atusias, mengikuti pertandingan-pertandingannya, dan selamat untuk, atlet-atlet yang sudah berjuang di sana, dan, mendapatkan medali, dan tentunya ini juga bisa jadi, satu inspirasi, dan motivasi ya dok ya, kalau kita, apa, membuat protokol kesehatan, kita bisa sebenarnya, melakukan satu, event yang berskala besar, dan satu protokol, yang sangat ketat ya dok ya, oke dok, apakah ada pesan-pesan dok, untuk, para penonton, hari ini, siang ini, ya, buat, sahabat sehat, kalau lu, saya rasa, ya, pesan-pesannya adalah, tetap sehat, gitu ya, kalau bicara tentang atlet, atlet itu, selalu menjaga, anggap badannya, atau tubuhnya itu, sebagai sebuah aset, saya rasa, kita pun, meskipun kita bukan atlet, saya rasa juga, tubuh kita ini, jadi sebuah aset, jadi, kita harus menjaga, kita harus mengkonsumsi, makanan yang sehat, makanan yang bergisi, kita tetap harus berolahraga, supaya kita, bugar seperti atlet, dan ya, tidak mudah sakit, tidak mudah terpapar COVID, gitu, gitu aja, tetap sehat, dan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia, jangan lupa, biasanya, kalau sudah suntuk-suntuk itu, olahraga, biar bahagia, biar happy, ya dok, jatuh tuh, boneka Tokyo, maskapnya jatuh, itu jarang loh, jarang ada yang punya itu, kekuali yang berangkat ke Tokyo, ya betul, oke dok, tetap sehat ya dok, terima kasih, ya, terima kasih, semuanya, ya, keluar aja,